Saudara peningkatan wawasan kebangsaan terus digencarkan pada kalangan generasi muda. Di Bali, guna menangkal penyebaran faham radikal ke dunia kampus, ribuan mahasiswa baru Universitas Udayana diberi kuliah umum tentang wawasan kebangsaan. Tak kurang dari 5.300 mahasiswa baru Universitas Udayana mendapatkan kuliah tentang pengenalan wawasan kebangsaan dari Pangdam 9 Udayana. Di hadapan para mahasiswa yang tengah mengikuti masa orientasi, Pangdam menyampaikan tentang perkembangan situasi keamanan nasional saat ini, bahkan dikatakan jika negara dalam kondisi lampu kuning. Dalam hal ini, ancaman di bidang intoleransi, terorisme, dan narkoba. Pangdam juga mengingatkan tentang faham radikalisme yang sudah menyusup ke dunia kampus. Artinya kita perlu kewaspada-waspadaan, kita ini lebih waspada, lebih awas dan waspada. Kenapa? Perkembangan situasi, baik secara global, regional, nasional khususnya, itu menunjukkan hal-hal yang kurang. Baik, contohnya misalnya ada garis keras, ada intoleransi. Nah ini bisa kalau nggak kita tangkal dengan cepat, maka dia akan berkembang. Oleh sebab itu, sekarang programnya Kodam mulai melaksanakan sosialisasi kebangsaan, wawasan kebangsaan mulai dari sekolah dasar, SMP, sekolah mahasiswa. Nah forum ini kebetulan ada mahasiswa baru. Kan sayang, 5.999 di UNOD, kalau nggak kita masuki, nanti dibina orang. Itu alasan kita. Kuliah umum tentang wawasan kebangsaan dalam kegiatan student day, yang diikuti lebih dari 5.000 mahasiswa baru ini pun, mendapat sambutan antusias dari para mahasiswa. Selain mendapatkan pembekalan tentang wawasan kebangsaan, para mahasiswa baru ini juga mengikuti kegiatan utamanya tentang perkenalan kampus, khususnya tentang keorganisasian kemahasiswaan yang terdiri dari BEM, BPM, LPM, hingga UKM, dan terakhir pagelaran budaya. Mademuria, Kompas Dewata